Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu semangat Sebelum kita mengawali pagi hari ini Mari kita Awali dengan Bismillah dulu ya anak ya Bismillahirrahmanirrahim Doa mau belajar Raffi sidani ilma Warisukani fahma Wajalni minasolihin Doa mohon kemudahan Allahumma yasir walatu asir Amin ayah roba alamin Baik teman-teman Tolong dibuka buku Serunya menanam terong Ketakan terbaru Buka halaman 7 Apa yang akan kita pelajari hari ini Yaitu tentunya Kita akan mengenal tanaman Terong Fakta unik mengenai tanaman terong Tanaman ini berwarna ungu Tapi ada juga ya Tanaman terong yang berwarna hijau Dan yang kita pelajar disini Kebetulan terongnya berwarna ungu ya nak ya Warna ungu gelap yang indah Dan bentuk yang lonjong Ini adalah karakteristik dari sayuran terong Biasanya di Indonesia Umumnya bisa dimakan Mantah Ataupun digoreng Atau dibuat sayur Campuran sayur Seperti sayur asam Ataupun dibuat balado Tanaman terong sangatlah berhasil Jadi budidaya tanaman terong Di Indonesia ini cukup banyak Karena Indonesia juga Pengonsumsi terong Bisa dibuat jus Dimakan Dan sangat bermanfaat lagi Untuk kesehatan Untuk mencegah radikal bebas Menjaga otak tetap sehat Dan sebagai Antioxidan Jadi manfaatnya cukup banyak Oleh karenanya kita Diminta untuk berkebun Sekalian untuk belajar mengenai tanaman Tanam tumbuh-tumbuhan Dari akar batang Dan Daun Bawang pun buah Bunga Adalah kode dari Pembelajaran kita Yang ada di kelas 3 Lanjut ya nak ya Buka halaman 8 Disini teman-teman Melakukan kegiatan Menggambar Sebelum menggambar Teman-teman bisa Menyaksikan video Melalui barcode ini Teman-teman minta tolong Ayah bunda Untuk menyekannya Teman-teman bisa tonton dulu Oh ternyata tanaman terong Seperti ini Adakah teman-teman Yang memiliki tanaman terong Ya kalau teman-teman punya Bisa teman-teman amati Tanaman terong Yang sudah besar di rumah Kalau kebetulan teman-teman Punya ya nak ya Karena yang kemarin Bu Guru Dan Bapak Guru Barikan ke teman-teman itu Masih dalam keadaan bibit Di video ini teman-teman Bisa menyaksikan video Yang dibuat oleh Pak Jafar Dan Bu Kia Serta Bu Hidayah ya naknya Disini teman-teman Menggambar tanaman terong tersebut Jangan lupa diberi warna Biar gambarnya keren Dan diberikan tulisan Keterangan disini Oh ini adalah daun Teman-teman tulis ini bagian daunnya Batangnya Akar Buah dan bunganya Ya nak ya Teman-teman bisa kok Oke Untuk LK berikutnya adalah Halaman 9 dan halaman 10 Disini teman-teman Menurutmu apa saja sih warna terong ini Itu teman-teman tulis ya disini Dan mengapa kita menanam terong Nah disini teman-teman manfaat kegunaan tanaman terong itu apa saja Teman-teman bisa bertanya dengan ayah atau bunda Teman-teman tanya dulu juga ayah Ini satu terong itu harganya berapa sih bun Teman-teman bisa bertanya ya nak ya Dengan bunda Lanjut ya nak Tugas berikutnya adalah teman-teman Membaca Bacaan tentang asal-usul tanaman terong Tanaman terong ini dikenal dengan nama Solanum molongena Adalah tumbuhan penghasil buah yang dijadikan Sayur-sayuran terong berkerabat dengan Kentang, lonca, dan somat Bunganya berbentuk trompet Awal mula terong itu ditemukan dimana Disini ada ceritanya ya nak ya Tersebar di negara mana saja Dan apa saja jenis-jenis terong itu Ada yang bulat, ada yang hijau, ada yang putih Ada yang bentuk yang namanya terong Belanda Nah ini biasanya terong Belanda ini Kalau nggak salah di daerah Sumatra sana Di daerah Medan sana Bisa dibuat jus nak Dikonsumsi oleh orang-orang di daerah Sumatra Bisa untuk disayur, dimakan Maupun dibuat jus kayak minuman Nama lain dari terong adalah Solanum molongena Dalam bahasa Inggris adalah eggplant ya nak ya Terus selanjutnya teman mengerjakan Menjawab pertanyaan dari bacaan Pertanyaan bacaan ini otomatis teman-teman Baca dulu ya nak ya Dibaca dulu baru bisa menjawab pertanyaan Yang ada di halaman 12 Baik, cukup mudah Selamat mengerjakan Semangat Tulisannya yang rapi ya nak ya Selamat mengerjakan teman-teman Semoga dimudahkan Semangat, terima kasih ya Bunda, terima kasih anak-anak SD3 Jangan lupa Selalu jaga kesehatan Rajin cuci tangan Menghindari kerumunan Dan selalu memakai masker ya nak ya Semangat Stay at home Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh